Intro Kembali lagi dalam Waktu Indonesia Bercanda Oke masih pada tema kita pada malam hari ini tentang stress calon Tapi ini calon dong, saya punya temen Saya juga punya, jangan mencombong dong Kira saya gak punya temen Tapi yang ini beda calon dong Ini temen kamu kenapa? Temen aku ini jahat Wih Mukanya bengis Uh sadis Antagonis Sadis Sadis Kriminal Wah 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 Digi Pinang kali ya dia ya? Enggak Calon dong mau ketemu dia? Boleh silahkan kalau mau Kita panggilin Ini dia, Fitri Ayu Tentu aku temukan Cara tuh mendapatkan dia Kenapa? Kenapa tersipu malu? Kayak kalo Fitri Ayu ini bukan sadis Apa? Ini gadis Buat gadis? Silahkan Fitri Ayu dulu Boleh disitu ya? Silahkan Fitri Ayu disitu Terutama dong buat Fitri Ayu Ya Sebentar Kayak udah kenal banget manggillah Fit Kan biar akrab Dil Bisa saya panggil Bud Kalau panggil Fitri ya bukan Budi Oh iya bener juga ya Nih Fitri ini temen aku Temen kamu Iya dia ini selalu mendapat perang-perang antagonis ya Fitri bener ya Nah dateng kesini tuh pengen menanyakan masalahnya Cak Silahkan silahkan Nah jadi gini nih Cak Kebetulan aku itu kalo main sinetron tuh sering banget dapet perannya tuh antagonis Yang jahat yang bengis yang marah-marah terus Ya kadang-kadang kalo suka dicubitin suka dijambakin orang itu emang Dulu sih itu bikin aku stress tapi itu udah lumayan terbiasalah Cuma sekarang ini nih Cak yang bikin aku stress banget Karena keseringan memerankan tokoh antagonis Kadang-kadang karena marah-marah mulu jadi kebawa ke kehidupan aku sehari-hari Bawanya jadi emosian Kayak gitu Dan bikin aku stress banget Jadi coba Cak gimana supaya aku gak stress lagi Karena aku masih suka banget untuk memerankan tokoh antagonis ini sebenernya gitu Kenapa ketawa Menarik ini Menarik Dalam dunia peran memang kadang-kadang kita tidak bisa memilih peran apa yang harus kita perankan Kebetulan Fitri Ayu ini sering dapat peran yang antagonis Iya benar Orangnya yang selalu suka marah Jahat Culas seperti itu Iya iya Sampai sekarang stressnya karena itu seakan-akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari Oh jadi kayak darah tinggi mulu gitu Ini 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 Kalau itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari Cobalah kurangi dengan 2 hari 2 hari Ya Kalau sehari-hari kan terlalu sering Kalau 2 hari 2 hari kan berarti 2 hari sekali Oh dikurangi ya Dikurangi intensitasnya Kalau 2 hari 2 hari sudah bisa ya 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Lama-lama Lupa sendiri Tambah bingung kan Tambah bingung kan Sebenernya ini bukan membingungkan Tapi ini jawaban-jawaban yang sangat cerdas Dan memberikan solusi yang sangat baik Tempuk tangan untuk sekalang Belajar bahasa basik itu dimana sih Hebat ya Hebat Tadi pertanyaan kamu itu menarik Kadang-kadang memang peran itu bisa Terbawa Seakan-akan itu menjadi karakter kita Ini yang harus kita bisa membedakan Mana kita menjadi aktor Mana kita menjadi diri sendiri Ketika kita tidak bisa membedakan 2 peran itu Ketika kita tidak bisa membedakan 2 peran itu Akan bercampur Dulu Saya pernah sering mendapat peran Alim Orang yang santun Terbawa ke kehidupan sehari-hari Kan repot saya Bapak Harusnya kan bersyukur Nah Santun terbawa kehidupan sehari-hari Kan harusnya Bapak bersyukur Iya Harusnya itu Kenapa stres Artinya Yang patut stres itu dia Karena sehari-harinya gak seperti itu Iya Makanya Tapi di hari yang lainnya Di hari-hari biasa Dia terbawa Saya aja paham Bapak gak paham Nah kenapa anda gak jelaskan sekali kalau paham Ya kan motivator Bapak Ya makanya biarkan saya yang bicara Jadi itu memang harus kita bisa bedakan Di dalam otak manusia ternyata ada saklar Ada saklar Ada semacam saklar ya Mana saklarnya Semacam Ini hanya semacam saklar Oh semacam saklar Tapi Sebenarnya saklar Boleh Pak Kita agak kurang mengerti mungkin Visual Pak visual Iya benar benar Saklar ya Masih gambar lagi Itu saklar apa Pak Ini saklar tampak samping Bener sih bener-bener Mirip-mirip Kayak egerang Pak Ini jadi Oh gini ya Pak Gini ya Ini bisa Coba Pak Dinyalain Pak Bisa ditekan arah sana Nah kalau ditekan arah sana Nah kalau ditekan arah sana Nanti jadinya Nah jomblangnya gini Oh gitu ya Jadi kalau saklarnya ditekan Nah kalau ditekan ke bawah Jadi gini lagi Ini lama-lama ruwet Kamu ditekan remah Jadi semacam saklar Itulah yang harus kita manage dengan baik Ya Karena kalau kita tidak manage dengan baik Oh dihapus Dihapus Oh pintar Jadi saya udah mulai pintar Kalau tidak di manage dengan baik Maka saklar ini tidak berfungsi Apa yang terjadi kalau tidak berfungsi Dia jadi gini Tengah-tengah Pak Ini gak jelas Dia dalam kondisi on atau off Ini bisa terjadi konslet Itulah yang dikhawatirkan Jadi saya konslet Pak Pandiri dong Pak Lama-lama kamu bisa jadi caca Handika Pandiri Itu yang bahasa Bahaya konslet Dari Tadi kan Bapak Mohon maaf Tadi kan Bapak kalau gak salah sempat ngomong mengenai otak nih Pak Nah Dalam pembagian pikiran yang menyebabkan stres itu otak Itu nanti tingkatan yang lebih tinggi lagi Itu butuh segmen khusus menjelaskan masalah otak Sekarang belum waktunya ya Pak ya Belum Berarti sekarang masih kikil ya Pak ya Sekarang baru otak-otak Belum otak yang sesungguhnya Jadi itu Anda bisa membedakan kapan sedang berektik Kapan menjadi diri sendiri Mengerti kan Fitri kan Cukup-cukup mengerti Seperti kadang-kadang ya gini Kalau anda mungkin suatu saat anda bisa Bekerja atau sekolah di luar negeri Itu ada perubahan cuaca yang Berbeda dengan di Indonesia Oh iya Karena siklus panjangnya siang dan malam itu bisa beda Suhu bisa beda Kadang-kadang kita butuh beradaptasi Karena kalau tidak seperti saya Kenapa? Sampai sekarang gak pernah ke luar negeri Fitri punya konek-konek lainnya Masih ada masalah lagi? Masih ada Misalkan sudah selesai ya Ya oke lah lumayan lah Lumayan lah Oke Jadi gini nih Ca Masih berkutat tentang Aku memerankan antagonis terus Nah Karena Kalau penonton itu kan Banyak yang ngira tuh Kepribadian aku aslinya tuh sesuai sama karakter yang aku perankan Gitu loh Ca Dan kadang-kadang tuh bikin aku stress Kenapa? Apalagi Kalau misalnya nanti Ada cowok-cowok di luar sana Yang perkenalan sama aku Terus nanti ngirain aku Wanita yang judes Jahat Gitu Terus nanti aku jadi gak laku-laku dong Bentar ini pada penyakitan Batuk-batuk semuanya Ya ada apa sih ini? Kamu kenapa? Butuh obat batuk Rambut gak ada gak usah dirapiin Ya ada cewek Ca Ya tapi begini Kamu Tenang aja kalau masalah itu Saya menerima orang apa adanya kok Kenapa calon apa adanya? Dia bertanya bukan mau ngelamar bapak Iya maksudnya berkonsultasi saya gak membeda-bedakan Saya menerima siapapun Oke Jadi kekhawatiran itu wajar Karena anda khawatir cowok-cowok di luar sana menganggap karaktermu seperti itu Ya kan? Kamu khawatir seperti itu Tapi tidak masalah Karena dalam perjodohan Atau dalam pertemanan Itu ada proses Proses itulah yang akan membuktikan bahwa karakter kamu sebenarnya seperti apa Ini bener nih Ini sekarang bener nih Ini bener? Oh ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya bener Dia bener kaget Aduh Ca Ca Tolong jangan lucu-lucu dong Ca Kenapa? Soalnya saya gak bisa ketawa nih Ca Nanti bikin saya stres Kenapa emangnya? Kemarin tuh saya habis operasi gusi Ca Yang mana sih? Di sini Mana mana? Udah Nanti saya gambar Nanti saya gambar Kamu lihat Nanti saya gambar Nanti cukup lihat dia Gampar ya Dan lebih langsung lihat langsung Mbak Kalau itu dia juga pengen Terus operasi gusi? Iya jadi gak bisa ketawa Makanya calon itu jangan lucu-lucu Nanti saya sakit nih Oh kalau dipakai ketawa sakit? Sakit Kalau dipakai diem? Enggak Bisa ketawa sambil diem gak? Bisa ketawa sambil diem gak? Ini kamu serius sakitnya? Serius Oh kasian Itu operasi gusi diapa kan itu gusinya? Ada yang dipotong itu deh Ca Dipotong Gusi dipotong? Iya Waduh ini kalau tau pasti cahaya-caahnya pernah dateng nih kalau denger potongan mereka seneng Itu bukan diskon Bukan diskon Bukan diskon Oke gimana Fitri Ayu dengan solusi-solusi dari seorang ca Lontong Ya lumayan Gusi masih sakit gusi Lumayan Lumayan sakit juga sih Makin sakit kayaknya Oh seenggak-enggaknya kan stres anda sudah beralih ke sakit gusi sekarang Iya bener-bener kayaknya sih gitu Oke kalau gitu Terimakasih Fitri Ayu Tunggu tangan Om Mbak Fitri Ayu Dan semangat tetap di Waktu Indonesia Bersanda Ketika otak kanan dan otak kiri tidak bekerja sama sekali Nah itu berarti yang punya otak sudah istirahat dengan tenang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih